Kasihku di dalam kamus bahasa cinta Cinta tak pernah butuhkan kata-kata cinta Minta tepuk tangan untuk Stereo Vibes Kembali lagi akhirnya setelah lama Bulan sabit, matahari terlewati Akhirnya Stereo Vibes kembali lagi Dan hari ini di volume kedua Masih volume kedua? Masih Kita akan kedatangan musisi yang sangat luar biasa Sebelum take kita sempat ngobrol-ngobrol Menjelaskan tentang apa itu pesulap merah Dan sangat-sangat satu lain sekali Dengan musik dunia merah itu Jadi kalau gitu langsung kita panggil aja Ini dia Mas Paul Partohab Ini dia Ada ilmu merah, hitam, wes Jadi kebetulan ada Mas Paul Partohab Ada Bebe Akrihab Mas Paul Saya senang sekali, terima kasih sudah mau datang ke Stereo Vibes Terima kasih juga atas undangannya Iya, sama-sama Saya senang banget Jadi saya pengen cerita-cerita Sebenarnya saya udah riset juga Mas Paul ini lama di luar Iya betul Kelamaan kan tadi di luar Enggak ada yang masuk-masuk Enggak diundang masuk Jadi kebetulan Gue ceritain dulu ya Mas Paul ini selain musisi Dia juga dokter Iya betul Asisten dokter lah Lebih tupanya Iya kan tapi luar biasa Bebe juga dokter HP kan Nah boleh ceritain gak sih Mas? Maksudnya tuh Dokter tuh ngambil jurusan apa? Jadi tuh lulus dari SMA Aku langsung ngerantau dulu ke Jerman Bentar keren ya Ngerantaunya Jerman Saya aja dari Bandung ke Jakarta Diomelin waktu itu Masuk ke Jerman ya? Iya karena waktu itu mikirnya Dimana ya kuliah bisa gratis Aku emang bukan yang Keliatannya ke Jerman Kesannya berada gitu ya Bukan-bukan Aku emang pengen nyari kuliah yang Murah gitu Untuk jurusan aku waktu itu Karena kedokteran lumayan mahal Karena aku mikirnya Untuk swasta Wah kurang gitu Uang aku untuk gitu Terus dari situ aku Dapet Alhamdulillah disana tempat Di Hamburg Terus Di Hamburg Iya di Hamburg Terus kuliah Mulai Di jurusan kedokteran Masih lanjut sekarang Aku masih sekolah juga gitu Makanya Sebenernya belum yang gelar dokter banget Aku masih asisten Karena aku belum ujian negara itu Tapi kira-kira Apa yang jadi alasan Sekarang kan Udah dokter gitu Maksudnya Kuliah disana gitu Terus akhirnya yang membuat Akhirnya Kayaknya musik gitu Dan awalnya dari mana sih? Apa memang hobi gitu musik? Aku emang lumayan passionate banget sih Soal musik Karena aku Gede dan besar di gereja Memang dulu Jadi udah Apa Udah ke patri gitu Apa musik salah satu part yang Membuat hidup itu fun Emang Setuju Untuk nulis Untuk creating music Itu salah satu yang kayak Dibanding teman-teman waktu itu Misalnya Lagi hobi-hobinya ke Warnet Ya aku gak Aku gak menemukan fun disitu Kebetulan Main musik itu Jadi kayak funnya disitu Itu yang jadi start Terus Nyambung lagi pas di Jerman Karena kesepian juga Homesick gitu-gitu kan Terus Waktu itu Punya satu laptop Terus kayak Aduh ngapain ya di rumah Terus yaudah Akhirnya start creating Creating Eh nyambung sampai sekarang Produksi sendiri gitu-gitu Dan akhirnya Alhamdulillah Ngerilis juga Akhirnya single dan EP dan album Dan lain-lain Yang jadi penasaran tuh adalah Maksudnya Berawal dari kesepian Terus akhirnya Nyoba bikin lagu Terus bikin lirik Apapun itu disana Berarti ngeproduce pun sendiri Aku ngeproduce sendiri Awalnya Memang kayak Belajarnya Pelan-pelan banget sih Dan dibantu juga Oleh banyak platform Seperti YouTube Dan lain-lain ya Jadi belajarnya Emang dari situ gitu Terus Nanya-nanya teman-teman Yang emang juga Mereka kuliah Jadi tuh aku awalnya Pengennya sebenarnya kuliah Audio engineer memang Tapi Aku dari keluarga Batak Bapak Kalau gak lawyer Dokter Pilihannya cuma dua itu Tapi yaudah deh Yaudah Ikutin kemauan orang tua Tapi tetep Ngelakuin apa ya Tapi tetep gak menghilangkan Apa yang kita mau Iya betul Terus akhirnya dari situ sih Belajar Alhamdulillah Oh ternyata Karena juga Passionate juga kali ya Jadinya nyambung gitu Semua klik Jadinya bisa Berarti itu belajar bener Dari YouTube pun Belajar Dari YouTube Dari teman-teman yang beneran kuliah Musik Dari mereka juga Nanya-nanya Dan Iya bisa sih jadinya Alhamdulillah Sampai akhirnya bikin lagu Itu waktu di Jerman tuh Dibantu Ozil gak Waktu pas bikin lagu Oh enggak ya Oh enggak Ozil sholat terus dia Oh iya Soleh Alhamdulillah Kalau ozil ya Tapi maksudnya gini Waktu pas pembuatan lagu Semuanya itu kan Diproduce sendiri gitu Tapi apakah ada Support dari orang sini gitu Temen kah atau apa Nah jadi Pas awal-awal tuh Masih belum tuh Aku kayak Empat single awal tuh Aku masih belum Terus Salah satu cita-cita aku Adalah berkolaborasi Memang dari dulu gitu kan Terus kebetulan Ada proyek dimana Ada satu nih Creative House Yang ngajak aku Untuk kayak ngisi OST mereka Terus aku mau Aku ngisi OST salah satu Seris mereka Terus Aku bilang nih Ke yang ngeproduce itu Namanya Nana gitu Kebetulan Nana dan Mutia gitu Ada orangnya disitu Mutia Terus Mereka kayak Menawarkan Lu Aku bilang ke mereka Gue mau buat album nih Ceritanya gitu kan Terus mereka bilang Yaudah kita mau bantu Mereka dengerin Berapa materinya Demonya yang udah aku kerjain Terus Mereka mau Yaudah kita kerjain bareng aja Gitu Ended up mereka menjadi Music label Awalnya cuma creative house Gara-gara Gara-gara gue Sorry ya Ih keren banget Tapi keren banget Dan jadinya Aku dengan Nana tadi Yang produser musik itu Kita jadi co-produce gitu Karena dia beneran Kuliah music kebetulan Nah aku jadi Ngebuat Misalnya demo gitu Aku kerjain di Jerman Terus aku kirim ke dia File logic nya Terus dia kirim balik lagi File logic nya Ini kak DC kayak gini lagi gitu Jadi emang Pandemi Sebelum pandemi pun Kerjaanku sudah seperti itu gitu Ditambah era pandemi Ngebuat kita emang harus Yang selalu kirim-kiriman file Via internet gitu kan Jadi ya udah normal gitu Buat aku gitu Untuk adaptasi Sebenernya gak terlalu lama Buat itunya Sekarang yang malah susah Begitu aku harus Live gitu Karena jarang banget Aku sebenernya Main live gitu Nah tapi yang pengen Aku tanyain adalah Ini keganggu gak sih Mas kalau masalah Waktunya kayak misalkan Kan masih kuliah tadi Apalagi ke dokteran Kan itu pusing ya Pusing banget Nah terus apalagi Dengan membagi waktu Makanya lama kuliahnya Ternyata lebih fun di musik Atau gimana? Sejujurnya iya sih Aku dari dulu emang Aku udah bilang ke Keluarga terutama ya Bahwa Aku menemukan Lebih banyak fun itu Dari musik gitu Cuman Ya tetep ada tanggung jawab itu sih Jadi Plus karena di Jerman itu Hidup kayaknya lebih efisien aja sih Jadi aku untuk ngebagi waktu Lebih gampang sih To be honest ya Gak ngelewatin macet Pertama kan Udah gitu Gak ada Apa ya Gak ada Cobaan-cobaan Untuk melakukan hal lain gitu Kalau disini kan banyak banget ya Tiba-tiba distractionnya Karena kan Belum pernah nih gue ke Jerman nih Disana tuh masih ada yang kayak gini Kita parkir gak ada orang Tapi pas mundur Tiba-tiba Kang parkirnya Nah Ada gak disana? Disini tuh Wah itu gue sangat salut banget Sekarang bahkan mereka berani Bilang Pak 10 ribu pak sekarang Loh Disana gak ada? Aku jadi dipalah Disana gak ada? Gak ada Tuh Apa gue pindah kesana aja Tari Oh disana gak ada ya? Gak ada tuh Kayak gitu tuh Kayak tiba-tiba muncul gitu Tadi pas parkir mau beli air gitu kan Gak ada kan? Ini masih parkir sendiri Oke Kayaknya kalau mundur Aman nih Tiba-tiba Ada kan? Itu tuh masih mitos tau Sampai sekarang Kita parkir dateng Ah gak ada nih kang parkir Ya udah kita gak nyiapin dong Kayaknya ada ilmu sama sulap mereng tadi Dia cariin biar ngilang Tiba-tiba muncul lagi pas mundur Bisa jadi Jadi ini ya Kalau ngomongin kang parkir Gak maksudnya Kalau ngomongin musik nih ya Kan yang aku dengerin Beberapa lagunya juga memang semuanya tentang cinta Apalagi aku sempat liat Tweetnya tuh Bahwa begitu memperlihatkan Sesayang itu sama istri Apakah memang terinspirasi semuanya lagunya Dari istri? Most of my song iya Karena emang dari awal Lagu yang Ended Up aku create sendiri Itu adalah inspirasinya memang dari dia gitu Dulu awal banget judulnya seandainya Itu kita berdua Itu di saat-saat awal-awal aku Mengenal dia Tahun 2011 gitu kan Summer Transisi antara Aku lulus college Mau masuk universitas Ada libur tiga bulan Summer tuh Barengan mulu tuh emang Gue ke Berlin Gue kan di Hamburg kebetulan kan Ke Berlin terus kayak Barengan terus Stay-nya sampai malam gitu Yang kayak jalan-jalan Di saat kayak masih anget-anget gitu kan You know Yang kayak gitu lah Ada momen-momen itu Sampai sekarang juga Kita pacaran kayak 6 tahun sampai menikah Terus kayak ngelewatin Semua masalah Masalah dalam kehidupan kita masing-masing Mulai dari Beda agama Mulai dari Gue gak diizinin sama orang tua juga Gitu-gitu Kayak A lot of things Yang udah kita lewatin Makanya jadi Ini banget sih Ngaruh banget Saya harus banyak belajar sepertinya Melihat kisahnya sama Abis ini ya Kita nanti Tolong jadi konsultan Sesi ini lagi ya Sesi privat mungkin abis ini Konsultan cinta saya ya Sebetulnya Makanya Dokter cinta men Iya Dokter Terus musiknya tentang cinta Dokter cinta Udah Nanti bakal ada hashtagnya Nanti Paul dokter cinta Tapi Apakah berperan gak Sosok istri serain Menginspirasi Maksudnya ketika Pembuatan musik Apakah Oh iya Dia kuping Gue percaya Gue nyebutnya Dia kuping major Listener Jadi kalo misalnya Udah ada Raph nih Terus Aku dengerin ke dia kan Gimana yang bagus gak Aku liat mukanya kan Dia biasanya emang gak ada Dia poker face dulu Ya bagus Itu biasanya yang aku rilis Kalo yang Dia soalnya akan langsung ngomong Dia direct ngomongnya Jelek nih yang Kamu pretentious banget Ada kan Langsung ngomong Iya langsung ngomong Tapi bener Aku ada yang Kayak aku ngedengerin dia Terus aku rilis aja Emang gak ada yang suka Gitu Jadi aku sudah percaya lah Kalo kuping-kuping dia Itu yang Pokoknya kalo misalnya Dia bilang yes Aku rilis Oh sama deh Aku juga ada Robby namanya Robby Gemuk orangnya Jadi kalo misalkan aku baru Denger bikin lagu Kalo menurut dia Dengerin dia Itu pasti booming Itu pasti booming Itu pasti booming Pokoknya kalo misalkan aku bikin lagu Terus Robby cuman diem doang Oh berarti ini kurang nih Kurang-kurang Pas dirilis Oh iya numbersnya juga kurang Tapi kalo pas lagunya Yang menurut dia Hehehe Itu booming Wah mantep-mantep Itu kitanya gue berarti Sama-sama Sama banget Emang butuh sih Butuh ada satu yang kayak gitu Tapi ini ngomongin lagi Balik lagi ke karya Kebetulan kan Dibalik EP yang dirilis itu Semuanya tentang cinta Terus juga Boleh dijelasin gak maksudnya EP ini tuh Tentang apa Tujuannya apa Benang merahnya Lovers Playbook itu Set of stories Tentang orang yang lagi In a relationship Ternyata Ceritanya tentang itu gitu Yang dimana Nyeritain Rasa dia Waktu dia lagi In love banget Madly in love Terus Gimana dia ngeliat sosok Love onesnya gitu Ngeliat pasangannya dia Dan Yang pasti Ngelewatin setiap up and down Dalam relationship Dan Karena tadi Storynya Based on my true story Jadi kayak itu sih Nyeritain Waktu gue Awal-awal Gimana gue jatuh Kepada dia Jatuh cinta kepada dia Dan gimana gue Ngeliat istri gue Dan juga Ngelewatin setiap Yang tadi apa Cerita-cerita Soal Masalah-masalah itu Ada track Tentang itu juga Jadi kayak Covering A lot of things Yang terjadi Waktu Seseorang lagi In a relationship Gitu Rasa terwakilkan Dengan semua ceritanya Dan semoga juga Yang kalian yang denger Dan juga menonton hari ini Semoga bisa terwakilkan Dan denger langsung Lagu-lagunya Bisa tersampaikan Dan ngomong-ngomong Katanya mau bikin tour Iya betul banget Jadi Kesempatan kali ini Di summer Tahun 2022 ini Gue kepikiran gitu Kayaknya udah saatnya deh Gue pengen ketemu Temen-temen juga Karena selama ini Every time I release music Kayak pre-listeningnya Online Dari semenjak 2021 Sampai sekarang Gitu gak pernah ketemu Yang bener-bener Main di depan mereka Dan pengen banget gitu Ngerasain energinya Akhirnya mutusin Kayak ini kayaknya Gue pengen bikin tour Makanya namanya juga Homecoming Karena Pulang ke rumah Pulang kampung gitu Pulang kampung Tapi belah karya Keren ya Rencana Udah ada planningannya Kapan-kapan Udah jadi Startnya minggu depan Di tanggal 14 September Startnya di Bandung dulu Terus kita lanjut ke Yogyakarta Tanggal 16 September Terus di Surabaya Tanggal 18 Terus berakhir di Jakarta Tanggal 22 September Wow Tuh buat kalian Pokoknya dipantau terus Dan juga semoga bisa jadi Bagian dari tournya Mas Pawe Nah ngomong-ngomong di Tapi dateng dong Iya pas di tanggal berapa tadi Pokoknya 14, 16, 18, 22 Kosongin ya Oh iya nanti gimana Kan cuti saya pak Jadi lagi cuti Pernah gak pas lagi nyanyi ini Terus ada yang konsul di bawah pak Pernah ada gak? Kebetulan belum pernah Belum pernah Belum pernah kejadian ya Tapi ngomong-ngomong Di Stereo Vibes ini Ada segmen Dimana Segmennya itu Gue baru bikin Hari ini Spesial untuk Mas Pawe Karena udah lama Di berapa lama? Di Belanda Eh Belanda Di mana? Kandeketan Oh iya benar Di Jerman 11 tahun Ini aku bikin Namanya adalah Jerman Challenge Jerman Challenge Support dan power By Pawe Jadi di bridging Di bridging dibaca lagi Jadi Jadi Di segmen ini Kita mau bikin Bebe Udah saya siapkan tadi Untuk suruh bikin beat Sama musik Habis itu Nanti kita coba pikirkan Untuk bikin lagu dadakan Biasanya Kalau bagus Nanti kita bakal rilis Jadi ada pressure Ini cara saya Biar pengen kolaborasi Sama Mas Pawe Triknya saya gitu Maksa Mas Bebe Boleh disiapkan dulu Oke kalau gitu Untuk semuanya Di Stereo Vibes ini Kita bakal terima Challenge-nya Di Jerman Challenge Let's go Yo Uh-huh Yeah I know love ain't always perfect And it ain't always perfect And it ain't always easy But the best part of us Still waiting A little fire Oh-oh-oh-oh I know love ain't always perfect I can't make anything comes easy Oh but the best part of us still waiting ahead of us Wow! Habis ini lagu jadi langsung saya langsung ke Jerman ya habis ini Siap 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 Eh kalau bagus bikin dulu Kak Ayo Ayo Gimana guys tanggapannya minta tepuk tangannya Dan kita bisa lihat bahwa walaupun maksudnya ya Hal lainnya kan kuliah, kedokteran apapun itu Tapi disini tuh gambarannya memperlihatkan bahwa Kalau kita sudah cinta sama musik gitu ya Apapun tuh gak bisa jadi halangan gitu Bakal selalu ada aja karena menurut aku pribadi Musik itu tidak bisa dipisahkan gitu loh Bener gak sih? Film gak ada sound back sound Film setan gak jadi gak takut Iya bener Iya gak sih? Iya jadi menurut aku musik itu gak bisa dipisahkan gitu By the way congrats untuk nanti tournya Thank you Semoga bisa lebih menjadi membuka kreativitas lagi ke depannya Terus juga untuk EP nya lancar sukses Amin thank you By the way suka banget dengan genre yang Mas Paul tekunin sekarang Aku suka banget dan dari dulu aku suka banget sama musik-musiknya kayak gini Thank you Jadi tadi ketika pas bikin lagu bareng kayak gini Berasa bernastilgia dengan diri sendiri Let's go let's go Thank you Mas Bebe juga makasih ya Thank you banget Thank you Mas Bebe Let's go Let's go Every hope and dream I ever had In other lifetimes Without any doubt I'll keep choosing you Like a cool breeze on a summer day Like a brighter star up in the sky Keep making me wanting more Girl you are what I am looking for Oh I love you Love you in every universe As you'd always be the first Love you Love you you're my only one Love you you're my only one Love you still I always will Love you still I always will I want you to know how I feel And all the promise that I'll fulfill You're my only one You're my only love It's the only place I call home Every hope and dream I ever have You are in other lifetimes Without any doubt I'll keep choosing you Like a cool breeze on a summer day Like a brighter star up in the sky, girl You're making me want it more Girl, you are what I am looking for Oh, I love you Love you in every universe Cause you'd always be the first I love you, you're my only one Oh, I love you Love you still, I always will I want you to know how I feel And all the promise that I'll fulfill Oh, you're my only one You're my only love You're my only one My only love Yeah! Yeah! Thank you.